Hai ada satu Ustazah lagi makan Ustazah hidangan banyak hidangan nikmat sama dia cuman ada satu burung hinggap di kepalanya burung ini lagi matokin palanya ubun-ubunnya tuk-tuk-tuk berdarah tapi nikmat tapi ubun-ubunnya berdarah disamperin sama itu anak muda Ibu siapa saya Ustazah loh Ustazah dipatokin itu patokin burung saya nikmat semuanya disiapkan tapi ini burung kenapa memang Ustazah saya waktu dulu sibuk ngajar sibuk ceramah sampai lupa masakin air laki ini sebabnya karena saya kurang merahatiin laki sering dakwah kemana-mana akhirnya di kuburan dan ini ini dipatokin sampai hari kiamat Hai kata ini yang anak laki untung gua laki perempuan jadi Ustazah gua masih bisa emak jadi orang perempuan yang kagak ngendain lakinya kagak merahatiin lakinya cuman kagak masakin kopi laki pengen ngopi begini neng abang pengen ngopi ya ini sibuk gua mau ceramah gaya bener sibuk gua mau ceramah ada undangan ada pengajian disono ada molly disono kan saya yang pukul rebana pukul rebana ngapain pukul rebana doa yang satu lagi kan bukan saya yang pegang mic MC bukan Ustazah segitu ribetnya itu MC kan saya juga yang baca salawat itu bila hijroil datang memanggil agak takut ya ganti apa salawat selain hijroil siapa kek ini mau hijroil lagi hijroil lagi itu dibaca itu terus lupa mahlaki dikuburnya dipatokin ya Allah kesian amat ini dong eh ibu mesen kalau ntar lu dibalik lagi tolong temuin laki ibu namanya Fulan ibu minta diridoin Hai minta diikhlasin atas kelalaian dulu waktu meninggal belum sempet minta rido minta maaf tolong ya diridoin ibu nah hari ketujuh dia masuk jendela kalau kubur digali keluar dia hidup tuh berarti nyari alamat dikasih tahu itu lakinya bapak suaminya almarhumah Ustazah itu betul saya ketemu ceritain sama dia dan dia salah minta maaf minta rido minta ampun dia kurang ngelayanin laki dia kata gitu ya Allah sampai begitu laki gua kali ini gua iya belum patokin lakinya sedih udah kalau gitu gua maafin gua ridoin gua ampunin nggak ada urusan lagi dosa-perdosaan malamnya ngimpi ini perempuan eh si anak laki ini ketemu sama Ustazah Ustazahnya bilang adek terima kasih sudah dimintakan maaf sama suami saya sekarang burung itu sudah tidak ada sudah tidak ada lagi siksa di dalam kubur karena rido saya punya laki makanya kalau ada orang perempuan meninggal di samping jenazahnya lelakinya katakan begini saudara-saudara saksikanlah saya suami almarhumah dan pada hari ini saya nyatakan saksikan saya ridoi semua kesalahan bini saya nih masuk surga nih perempuan rido laki karena rido lakinya semua kata ridoi dia saya maafkan saya ridoi selamat ya perempuan walaupun waktu hidupnya nyebelin ada nggak bini nyebelin ada nggak kok kok ada ngerasa ya selamat menikmati